BNNRI menggelar kejuaraan menembak Shooting Against Drug 2023 di lapangan tembak Tohpati dan Pasar Bali. Kejuaraan yang pertama kali digelar oleh BNNRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penegak hukum menjadi terampil dan mahir dalam menggunakan senjata. Dan juga untuk persiapan atlet menembak menyambut pekan oleh raga nasional yang akan mendatang. Mengantisipasi maraknya perlawanan dalam penggrepekan dan perburuan bandar maupun kurir narkoba, BNNRI berkuat anggota dalam teknis menembak. BNN memang memiliki aparatur sipil negara yang oleh undang-undang diizinkan untuk memegang senjata sesuai dengan kategori dan standar untuk aparatur sipil negara. Meski wajib mahir dalam teknis menembak, tetapi ada aturan ketat yang perlu dipahami oleh para anggota dalam mengambil keputusan untuk menembak. Hal ini pun melatar belakangi event Shooting Against Drug 2023 di Bali, sebuah kejuaraan menembak. Kepala BNNRI, Komjen Paul Petrus Reinhardt Golose, mengatakan yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum adalah keterampilan menembak. Menembak harus sesuai dengan standar operating procedure menembak. Menembak juga harus dengan disiplin yang tinggi. Penggunaan untuk penembakan dalam operasi adalah upaya terakhir apabila membayangkan petugas atau petugas terancam terutama di narkotik. Karena banyak pelawanan yang dilakukan oleh bandar-bandar maupun kurir-kurir narkotika. Yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum itu adalah keterampilan menembak. Penggunaan menembak harus sesuai dengan standar operating procedure. Menembak juga harus dengan disiplin yang tinggi. Penggunaan untuk penembakan dalam operasi adalah upaya terakhir. Apabila membahayakan petugas atau petugas terancam terutama di narkotik. Banyak perlawanan yang dilakukan oleh bandar-bandar narkotika dan juga para kurir-kurir dalam penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga BNN ini baru pertama kalinya ya karena kita juga mempunyai aparatur sipil negara. Yang oleh undang-undang diizinkan mereka untuk memegang senjata sesuai dengan kategori, sesuai dengan standar untuk aparatur sipil negara. Selain ini dirinya juga mengatakan bahwa kejuaraan ini juga untuk menyambut pekan olahraga nasional. Karena selain sebagai kepala BNNRI, dirinya sebagai ketua perbakian Bali sudah mengantungi nama-nama 10 atlet menembak Bali yang sudah siap masuk ke PON.